Sebenarnya itu dalam aksi penyelundupan sabu-sabu ke wilayah Indonesia dari negara Malaysia ini, tersangka M yang ditangkap Polda Kepri mengaku mendapat upah 10 juta rupiah per 1 kilogram bila sabu-sabu sampai ke pemesan di Indonesia. Tersangka M yang berhasil diamankan di tres narkoba Polda Kepri di perairan Kota Batam saat ingin menyelundupkan 26 kilogram lebih sabu-sabu mengaku merupakan warga Kota Palembang. M juga mengaku baru pertama kali melakukan aksi penyelundupan narkoba lintas negara. Di tres narkoba Polda Kepri, Kombes Paul Ahmad David mengatakan tersangka M merupakan seorang pengangguran dan ingin bekerja di Malaysia. Namun karena memiliki kenalan di Malaysia dan tergiur untuk menyelundupkan sabu-sabu lintas negara atas bujukan temannya di Malaysia, tersangka M akhirnya nekat menyelundupkan puluhan kilo sabu-sabu tersebut. Dalam aksi penyelundupan ini, tersangka M diupah sebesar 10 juta rupiah per kilonya bila barang haram sabu-sabu tersebut sampai ke pemesan di Kabupaten Tembilahan, Provinsi Riau. Diberikan yang kepada tersangka yang kita amankan itu per kilonya atau per satu kilonya itu 10 juta rupiah. Pak, lihat Bapak bilang berdua, yang satu lagi itu seperti apa Pak? Yang satu lagi, profesinya sebagai tekong. Kami menyamanyakan kepada yang kami tangkap, yang bersangkutan tidak tahu pasti identitasnya. Tapi kami sudah mendapatkan informasi, ya itulah akan kami lakukan penyelidikan sehingga kami akan bisa melakukan lagi pengembangan terhadap kasus ini. Tersangka M saat ini menyesali perbuatannya, namun nasi telah menjadi bubur. Tersangka M yang telah memiliki keluarga kecil di Palembang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi neka tersangka M menyelundupkan sabu-sabu lintas negara ini menjerat M dengan hukuman mati atau hukuman paling singkat 15 tahun kurungan penjara. Dangkurnia melaporkan dari Batam.